Intro Masih bersama saya Fion Ayu dalam Kompas Madiun Saudara, kebiasaan memberikan hadiah pada momen-momen tertentu rupanya menjadi celah untuk memberikan hadiah kepada penyelenggara negara atau pejabat maupun pegawai negeri sipil sebagai bentuk suap atau gratifikasi Seperti apa bentuk gratifikasi yang dilarang oleh undang-undang? Berikut bincang kanal KPK untuk Anda Pemberian hadiah dalam masyarakat kita tak bisa dilepaskan dari perayaan hari-hari besar keagamaan tak terkecuali dalam perayaan hari raya Idul Fitri Biasanya pemberian dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi namun pada kenyataannya celah ini dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk memberikan hadiah kepada para penyelenggara negara, pejabat, ataupun pegawai negeri dan inilah gratifikasi yang dilarang oleh undang-undang Untuk itu telah hadir bersama dengan kita Narasumber Bincang Kanal Direktur-Direkturat Gratifikasi Bapak Giri Suprabiono Pak Giri apa kabar? Baik, semangat pagi Mbak Semangat pagi, terus semangat ya Pak ya Bapak kita akan membahas masalah gratifikasi tapi ngomong-ngomong apa perbedaan antara gratifikasi dan hadiah? Ya, masyarakat pada umumnya salah memahami bahwa hadiah itu sama dengan gratifikasi walaupun memang semua gratifikasi itu hadiah Oke Jadi ya kalau kita pelajari dari misalkan di Islam itu sendiri, agama Islam mengajarkan yang diperbolehkan adalah hadiah Oke Namun yang dilarang adalah hadiah terkait jabatan Dan di dalam Islam ada istilah tersendiri yang kebanyakan orang tidak memahaminya Yaitu hadiah terkait jabatan namanya adalah gulul Oke Jadi hadiah diperbolehkan yang dilarang adalah hadiah terkait jabatan atau gulul Demikian pula dalam istilah Kamus Indonesia bahwa hadiah itu sebenarnya sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan konflik kepentingan Tidak ada kaitannya dengan keputusan, tidak ada kaitannya dengan kepentingan-kepentingan atau keinginan-keinginan dibalik pemberian tersebut Jadi murni hanya sedar memberikan pemberian Nah, pemahaman ini kadang-kadang salah diartikan oleh mereka Sehingga mereka bilang bahwa hadiah kan bagus nih menimbulkan kasih sayang, menimbulkan silaturahmi, adat kita Memang benar adanya, namun agama dan undang-undang tipikor melarang hadiah terkait jabatan Oke Apa saja sih laporan yang sudah diterima oleh Direkturat Gratifikasi dan mungkin bisa diupdate juga sekitar sudah berapa banyak laporan yang masuk hingga saat ini Iya Jadi kita tuh punya good news tahun ini ya Oke Jadi tahun 2017 sampai dengan tanggal pertengahan Juni ini Gratifikasi yang berhasil kita kembalikan ke negara Artinya dilaporkan oleh pelapor, kemudian kita tetapkan jadi milik negara dan itu masuk ke rekening kemenkeu Itu nilainya sudah 107 miliar lebih Jadi 5 bulan ini sudah 107 miliar lebih Tinggi juga ya Pak ya Iya dibandingkan tahun lalu dalam setahun kita mengumpulkan sekitar 14,3 miliar Nah mungkin bisa dijelaskan Pak Giri, selain gratifikasi hari raya Apakah KPK juga masuk ke ranah yang tadi saya sebutkan gratifikasi dalam bentuk perjalanan umrah ataupun haji Iya definisi gratifikasi sendiri itu dalam arti luas, pemberian dalam arti luas Jadi bukan sekedar uang barang namun juga diskon, pocer, rabat, kemudian perjalanan dan fasilitas lainnya Jadi kalau umrah, orang mendapat umrah haji misalkan itu seringkali terjadi di Indonesia ya Jadi orang Indonesia itu senang sekali Apalagi kalau antri haji yang butuh panjang, dikasih gratifikasi haji plus gitu misalkan ya Nah pasti senang sekali ya Mungkin di atas 150 juta Ada beberapa laporan yang memang gratifikasi orang menerima perjalanan Jadi biasanya mereka menjelaskan berapa nilai perjalanan tersebut Ada yang melaporkan sebelum perjalanan itu terjadi karena mereka hati-hati Ada yang sudah perjalanan dilakukan kemudian baru dilaporkan Jadi dua-duanya bisa kita terima Dan kalau misalkan perjalanan tersebut memang kontaknya dilarang Gratifikasi yang dianggap swap atau gratifikasi yang kita kategorikan untuk dilarang dikerima Maka mereka akan mengganti biaya perjalanan tersebut Atau mengembalikan tiket dan fasilitas yang akan diberikan tersebut Jadi trennya bukan sekedar menerima perjalanan umrah haji Tapi kadang-kadang nonton bola Liga Inggris Oke Nonton bola Barcelona di Spanyol Atau menonton pameran Anggrek misalkan di Colorado Dan bisa saja itu semuanya terjadi Jadi biasanya pemberi cukup tahu siapa yang akan diberi Hobinya apa, karakternya apa Dan itu menjadi karakter gratifikasi Mbak Oke Untuk program sendiri Pak Giri terkait gratifikasi Kemudian ditambahkan ada beberapa program yaitu simplifikasi sebenarnya Melaporkan orang mendapatkan informasi gratifikasi semakin mudah Jadi kita melakukan program e-gratifikasi Yang berikutnya adalah membuat regulasi-regulasi yang jauh lebih jelas Jadi kita akan mendorong PP gratifikasi Dan yang terakhir sebenarnya kita ingin bahwa 5 pilar Pembentukan budaya gigi gratifikasi itu melakukan perubahan yang signifikan 5 pilar itu adalah kita akan mengajak swasta Kita akan mengajak lembaga pemerintah Kita mengajak individual bagian negeri dan negara-negara Kita mengajak masyarakat yang biasa menawarkan atau memberi Dan yang terakhir kita mengajak civil society Termasuk di dalamnya LSM, akademisi, media Untuk menjadi bagian dari mencegah korupsi dan gratifikasi Nah terkait dengan gratifikasi hari raya Apakah KPK juga mengeluarkan edaran di tahun ini? Surat edaran tidak kita keluarkan selayaknya tahun lalu Tapi kita menggunakan surat edaran B13451 Karena itu sama maknanya Tapi kita akan penekanan Mungkin kita akan melakukan media briefing nanti Dan kita akan menggantinya dengan iklan Jadi mungkin di televisi atau di media massa Iklan cetak Pembelikan iklan-iklan Dengan tagline sekarang Jadi tagline kita adalah Gantilah pemberian gratifikasi Anda dengan senyuman Anda tidak perlu memberikan gratifikasi pemberian Cukup tolak dengan senyuman Cukup tolak dengan senyuman Mudah-mudahan tagline itu tadi bisa langsung melekat ya Diingatan baik seluruh pendengar Ataupun pemirsa di kanal KPK Dan mungkin juga karena nanti akan di media massa Di TV-TV komersil juga Itu langsung jadi wabah menyebar gitu ya Tolak gratifikasi dengan senyuman Oke Pak Giri terima kasih banyak atas waktunya Dan untuk Anda yang ingin menyimak perbincangan ini Silahkan klik di kanal.kpk.go.id Serta jangan lupa follow Twitter kita di Saya Ayu Sarbi undur diri dan Salam Anti Korupsi